Masukkan di... Sudah terlihat? Sudah, sudah. 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 Teman-teman, sudah berapa persen? Sudah berapa persen di Baruna? Baik, coba saya lihat dulu dong. Eh, Prof. Ya, dari Dainis, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, lebih dari 50 persen kan bisa dimulai ya, Baruna? Ya. Ya, Prof. Bisa dimulai, Prof. Bisa dimulai, ya? Ya, bisa, Prof. Silahkan, Prof. Baiklah. Om Swastiastu. Selamat siang para mahasiswa, mahasiswi Universitas Warma Dewa semester 3. Pada hari ini, saya bernama Prof. Dr. Alit Arta, mendapat bagian untuk memberikan tentang patologi pada urinary system, terutama pada ginyal. Jadi, pertama-tama, saya mohon maaf nanti, kalau seandainya kuliah online ini, pasti tidak akan memuaskan sebagaimana biasa. saya memberikan secara langsung offline, langsung ke ruang kuliah. Tetap di karena keadaan yang demikian ini, marilah kita bersama-sama memahami kondisi dan situasi kita begini karena adanya pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya ucapkan kepada IT yang sudah memberikan kesempatan yang baik ini, dan yang kedua, kepada saudara Baruna yang membantu saya untuk menghandle powerpoint yang saya belikan. Lanjutkan di Baruna, slide yang lain. Manusia mempunyai dua ginyal. Ginyal kiri dan ginyal kanan. Sebelum saya mulai, arah saudara memahami di dalam nama-nama daripada organ ini, itu adalah tiga nama. Pertama, bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Latin. Dan yang ketiga, bahasa Inggris. Kalau ginyal, bahasa Indonesianya ginyal, bahasa Latinnya REN, bahasa Inggrisnya REN, Halo. Oke, kita lanjutkan ya. Tolong bahasa Latinnya juga diapalkan nanti. Kalau ke uriah ini berkembara nanti, ke fisika urinaria, belas, kandung kemih. Ginyal, REN, KIDNEY, Ginyal. Begitu pula nama-nama lain tentang organ-organ pada manusia. Jadi, tolong tiga nama, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan bahasa Latin. bagi ginyal, bahasa Indonesia, REN, bahasa Latinnya, KIDNEY, dalam bahasa Inggrisnya. Begitu pula, BLAS, fisika urinaria, BLAS, kandung kemih. Kita lanjutkan slide yang kedua. Selanjutnya, D, barna. Slide selanjutnya. Struktur normal dari ginyal, beratnya adalah 100 lebih kurang 150 gram, mempunyai tebal kortex 1,2 sampai 1,5 gm. Tiap ginyal mempunyai 1 juta lebih dari 1 duta nefron. Dalam hal ini, saya tidak membahas anatomi lebih lanjut lagi. Karena adik-adik sudah pernah dapat anatominya apa itu nefron, mulai dari bumerulus, kapsula baummen, duktus, afren, duktus, afren, dan selanjutnya. Itu nefron. Jadi, orang yang normal, tolong diingat, mempunyai berat ginyal 150 gram, kurang lebih. Stimbal kortexnya 1,2 sampai 1,5. Tiap ginyal mempunyai lebih dari 1 duta nefron. Kita lanjutkan. Faal ginyal. Ini pun saya tidak akan membahas secara detail, karena fisiologi daripada organ-organ, mudah-mudahan saudara diberikan sudah secara lengkap oleh bagian faal, tetapi saya akan ulangi lagi, bahwa mengapa penting saudara harus memahami faal ginyal, karena setelah saudara nanti menjadi dekoas, maka apa-apa yang harus dipiksa untuk mengetahui terjadinya gangguan pada ginyal. Oleh karena itu, saya memberikan di sini fungsi daripada ginyal. faal ginyal itu berhubungan dengan mekanisme mempertahankan keseimbangan, yaitu keseimbangan polimo air 60-60% itu adalah fungsi daripada ginyal. Fungsi daripada ginyal mempertahankan juga asam basah, yang lain mempertahankan elektrolit. jadi yang fungsi yang lain tidak berhubungan dengan ekskresi hormonal. Yaitu 1,2 5 OH2 kalsiferol erythropoietin protaglanin kalikrin dan renin. Oke. Selanjutnya selanjutnya di Baruna tolak ukur dari pemeriksa ginyal yaitu urium darah blad urianitrogen yang dikenal dengan nama BUN creatinine darah creatinine urie urine dan creatinine yang dikenal dengan GFR gormulus pill crescent rate. Nah, nanti pada waktu sedalam akan naik ke sementer selanjutnya sementer selanjutnya akhirnya menjadi kuasiden oleh ahli penyakit dalam akan berikan penyakit 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 sampel ginyal adalah kurium darah kebun creatinine darah dan creatinine urine inilah yang pentingnya akan nanti saudara dapatkan selanjutnya slide selanjutnya prosedur pemisahan baal ginggal di dalam prosedur ini saudara pasti akan diberikan mulai dari amnam nese bagaimana keluhan dari pemberita sering kadang-kadang pemberita datang dengan sakit pinggang disebabkan karena adrenal pulih terkolik atau penyakit hingga dan lain yang lain berhubungan dengan urine disuri yaitu sakit pada waktu kencing pelakis uri kencing sering yang disertai bahasa niri yang bahasa indonesian nyanyangan prostatism yaitu rasa yang sangat niri disertai jalan rasa kenceng di bawah pusar yaitu namanya prostatism jadi ini prosedur pengisahan faal ginggal selanjutnya kita kita mulai dengan kelainan kelainan pada ginggal nanti disini kelainan kongenital atau bawaan kedua infeksi bisa infeksi pada parang ginggal bisa karena intersexual nepritis sudah itu bisa kelainan pada glomerulonepritis vascular disorder ini akan saya bahas nanti tetapi tidak lengkap semuanya mulai dari kongenital infeksi glomerulonepritis vascular vascular disorder antar lain hipertensi neprosklerosis ACN acute cortical necrosis ATN acute tubular necrosis dan infeksi inilah yang saya bahas nanti satu persatu walaupun tidak lengkap sekali karena saudara tidak akan menjadi ahli patologi SPPA kan ya baiklah kita lanjutkan nanti juga saya akan membahas tentang sindrom sindrom pada gendal sindrom itu adalah kumpulan daripada geluhan dan kejala yaitu antar lain neprotec sindrom neprotec sindrom ARF apa itu akut renal failure kegagalan gendal yang mendadak ini bacaannya failure failure tulisannya CRF chronic renal failure sudah itu yang lain hidronefrosis dengan hidrokalisis batu gendal kalkuli renalis dan tumor tumor gendal bisa tumor yang gendal dan tumor yang ganas ini yang saya bahas nanti slide yang lain di mulai dengan kelainan kondenital yaitu poly kidney kidney poly banyak kiste jadi kiste yang banyak pada gendal bagaimana bisa begini ini adalah kelainan konginital kelainan bawaan patogenesisnya bisa disebabkan satu karena kegagalan penyakuan metanepros dengan ulitrik bat dari wolf endah saudara anatominya tolong dibaca kembali yang mana dinamakan metanepros ulitrik bat dari wolf endah saya tidak mengulangi karena waktu yang dikasihkan cuma 60 menit kedua patogenesisnya disebabkan karena degenerasi kistik dari fisa-fisa vestigial dari tubulus mesoneprit ya gitu jadi demikianlah adanya patogenesis yang menyebabkan orang tersebut lahir dengan polikistik kidney jadi patogenesis satu dan dua ini salah satu bisa menimbulkan polikistik kidney seseorang yang lahir ya lanjutkan klinisnya pada waktu saat lahir abdomennya membesar kalau dia bisa hidup sampai dewasa sulit melahirkan pada usia pertengahan akan terjadi sering terjadi renal failure kegagalan dari kinyak dan sering penderita yang mempunyai polikistik hidup sering mengidap hipertensi kekenan darah tinggi nah di dalam ilmu patologi saudara akan diajarkan untuk mengetahui makroskopis yang artinya kalau seandainya dilakukan operasi kinyak maka bagaimana secara makroskopis kelihatan kinyak tersebut pembesaran jelas kinyak dengan loboli multi kistik jadi banyak kiste-kiste kalau dilakukan irisan bila tumor hidup kinyak 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 maka seluruh kinesim diganti jaringan kiste dan isi kiste jaringan serus atau jaringan jernih dan kadang-kadang kemuragi mari kita lihat secara makroskopis slide selanjutnya nah ini coba perhatikan ginjalnya membesar dan dapat lubus lubus lubus-lubus yang multi kistik banyak sekali kiste-kiste disini ada yang bermanah merah kemana ada yang keruh dan sebagainya baik kiri dan kanan beginilah kalau orang menerita politik seperti ini jadi sangat mengerikan sekali jadi kita berdoa semoga kita nanti semua mempunyai keturunan tidak mengidap ada sebuah penyakit yang demikian oke kita lanjutkan sekarang dengan diiris ini nah kalau diiris ini maka akan tampak seluruh parensin ginjal diganti oleh jaringan kiste nah ini seluruh parensin ginjal ini diganti oleh jaringan kiste bagaimana tidak berfungsi kalau demikian ya sudah itu seluruh parensin mengganti jaringan kiste isi daripada kiste ini ada yang jaringan jernih ada yang jaringan berdarah ya oke kita lanjutkan deh secara mikroskopis binding kiste kalau sekarang membuat satu kesediaan dikirim ke bagian PA maka istopatologi yang akan tampak pada persediaan tersebut adalah dinding kiste dilapisi epitel kubis datar dikilingi jaringan 30.000 coba lanjutkan dulu slide-nya nah ini lanjutkan slide-nya nah ini sediaan yang kalau dikirim ke bagian patologi perhatikan ada kiste yang besar ada kiste yang kecil-kecil ya dikirimnya perhatikan pelan-pelan nah pada kiste ini dinding daripada kiste epitelnya kubis sayang di anunda ada powerpoint ini tidak berisi petunjuk ya gimana caranya itu dindingnya adalah epitel kubis datar dikelilingi jaringan di kapibrus ya ini jaringan 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 sebagian netropi jaringan yang perut dan pembuluh darahnya banyak disini kelihatannya pembuluh darah di jaringan kapibus itu tidak banyak di tempat yang lain ini banyak pembuluh darah ya jadi akibat daripada hal semua ini maka abdomen membesar kalau lahir tidak mempunyai jejak apa-apa pada waktu persengan kalau dia bisa hidup sering menjadi renal failure kegagalan tinggal karena sering adanya suatu potensi dan sering terjadi infeksi pada genyal tersebut ya kita lanjutkan selanjutnya nah nah prognosa dari pandangan penderita kalau mempunyai penyakit demikian ini adalah sangat jelek sekali ya kadang-kadang dia beritulah beberapa hari meninggal tapi ada yang bisa hidup sampai umur 50 tahun pada waktu umur 50 tahun sudah terjadi kegagalan genyal nah sebagai seorang dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam dan sebagainya sering di dalam untuk membedakan apakah ini genyal yang mengandung kiste apakah ini tumor bagaimana caranya membedakan kalau ini kiste dan tumor genyal itu dilakukan USG kalau pada kiste akan tampak kontur halus relatif apaskuler tidak ada darah pember darah dan tampak gambaran teran sedangkan kalau tumor genyal itu solid padat ya itu detiknya nanti kalau Anda nanti sebagai seorang loker ya mungkin kalau bisa sampai ke spesialis ya itu sudah akan membedakan apakah ini sistem renalis apakah ini tumor ya ini dengan radiografi bisa USG ya apa pengobatan daripada penderita yang punya penyakit polikistik ini biasanya dilakukan dialisis yaitu hemodialisis atau peritoneal dialisis peritoneal dialisis cuci darah di setelah pasien penyakit pada pasien yang sampai mempunyai kronik renal failure kegagalan penyakit yang kronis dan pada pasien yang termina ya oke sampai segini kita lanjutkan pelan-pelan ya lanjutkan dia lanjutnya tentang infeksi mudam dan bisa ditangkap jadi gimana rasanya di baruna bisa menangkap yang lain bisa bisa ditangkap ya kejelasan saja terima kasih kita mulai dengan infeksi ada infeksi kubinit artinya kuman-kuman yang bernana itu bisa lewat darah yang dikenal dengan blood bond misalnya yemia jadi banyak kuman bernana di seluruh darah ada karbungkel yaitu karbungkel adalah bisul-bisul yang besar-besar dan ada perinebri abscess ini jadi pada waktu di nyalta TV nanti kita lihat lagi sudah itu infeksi yang lain biolonebritis jadi bisa jelaskan apa biolonebritis ada yang akup biolonebritis ada yang gilip biolonebritis ada yang kronik biolonebritis ada yang papilitis nekrotikan jadi yang saya jelaskan tidak semuanya nanti oke inilah infeksi mulai dengan slide selanjutnya pironebritis definisi definisi daripada pironebritis adalah suatu infeksi pada jaringan petis dan paren singginya jadi infeksi pada jaringan petis dan paren singginya itu namanya pironebritis kalau infeksinya pada jaringan petis saja itu namanya pirelitis ingat lagi saya jelaskan pirelonebritis adalah infeksi pada jaringan petis dan paren simpinya kalau hanya pada jaringan petis namanya pirelitis klasifikasi dari pirelonebritis ada yang mendadak yaitu akut ada yang lama kalau misalnya akut diobati tapi tidak sembuh ya tetap pirelonebritis menjadi kronis pirelonebritis sekali lagi infeksi pada jaring petis dan paren simpinya itu bisa akut dan kronis oke anjirkan di pirelonebritis akuta insidennya yang sering yaitu anak-anak wanita hamil dan lansia penyebabnya itu adalah 50% isteriakuli nah ini disamping dia sering isteriakuli menyebabkan muntah berak juga sering menyebabkan pirelonebritis akut dimana pada textbook dikatakan wanita lebih banyak dari laki-laki menerita pirelonebritis akuta ini hal ini predisposisi menyebabkan adalah karena setasis daripada urinal dimana orang-orang yang sering menahan kencing misalnya pada wanita hamil karena dia di tempat yang rame malu mungkin dia sehingga dia menahan kencing hati-hati kalau menahan kencing terlalu sering diadis kalian baik yang laki maupun wanita tolong jangan sering menahan kencing bahayanya nanti bisa pirelonebritis infeksinya naik atas pada usia lanjut sering terjadi benign prostat hipotropi pembesaran prostat akibat mahan kencing jadi sering terjadi sis pikis keragangan pada belas juga wanita sering terjadi prolaputri laputri itu melondot serupnya jadi putusnya dimenekan kadu kencing saat itu urita isinya sulit kencing bagaimana dalam penyakit ini menjadi pirelonebritis bisa karena hematogreus artinya melalui darah kuman-kuman infeksi itu dari darah terus masuk bisa ke ginjal terus ke parensin juga kepada anumnya kritisnya maka dia menjadi biolonebritis takut bisa juga karena asen ring artinya kuman-kuman pada sis titis itu pada belas yang infeksi itu naik kekurita semuanya teritis akhirnya ke ginjal menjadi biolonebritis jadi menahan kencing itu bahannya bisa asen ring kuman-kuman naik ke atas menjadi biolonebritis bagaimana keamanan biolonebritis yang akut nanti keamanan akan kelihatan kita anukan dulu secara makroskopis sering sakit pinggang gangguan kencing dan kencingnya bernana kencingnya berwarna putih seperti susu jadi kalau bapak kencing putih kok kencing takut ini di manusia misalnya ini jadi kalau kencing putih belum berhati-hati nanti apa bapak yang menerita ginjal atau tidak infeksi ginjal ginjalnya bisa kena satu bisa keduanya dan ginjalnya kapsulnya meregang dan sering jumpai abses kecil-kecil di turun ginjal dan sering berwarna ibrahimis kemerahan dan kita lihat dulu pada selanjutnya nah ini jadi ini kalau perhatikan itu kelihatan seperti putih-putih macam-macam itulah biologi kritis ini kalau dibuka nanti kelihatan ada abses kalau diris abses atau kewarna nah cuma ginjalnya misalnya mikrosnya tidak bukan karena banyak yang bisul-bisul kembali kepada mikroskopis yang abses seluruh ginjal kembali ke slide yang sebelumnya itu itu mikroskopis kalau diris gambarannya merupakan abses seluruh ginjal akibatnya kalau dia sembuh resolusi kalau tidak semua sembuh itu menjadi gronit gelo nebritis jadi ginjal tolong berhati-hati sekali jangan suka menahan minum yang banyak yang cukup saya pun minum dulu ini takut batu kanan sudah lansia semua saya persilahkan minum dulu ya nanti minum sama-sama kita lanjutkan deh ya kronik pilo nebritis ya pada kronik pilo nebritis ini secara klinis keluhan di atas berlanjut kalau misalnya pengobatan tidak mungkin bagus sering disertai selalu sakit pinggang dan kencingnya sering berlanah jadi kencingnya tetap putih ini tolong kalau ada orang tua kalau ada saudara tetap dia juga punya sakit pinggang dadu kencingnya berwarna putih tolong berhati-hati ya selanjutnya kita lihat sekarang gambaran mikroskopisnya ginjalnya sering akan mengecil kenapa rinsen diganti dengan jaringan ikat itu karena sembuhnya tidak bagus kapsel dari ginjal melekat menebal timbul dari jaringan parut korteknya tipis saudara ingat ya mana kortek mana medulla batas dengan medulla kortek ini kabur warnanya pucat medulanya mengkerut belpisnya menebal fibrodik pucat kalisesnya menelebar dan pembelut darah banyak sekali nah ini kalau secara mikroskopis nanti ada gambarannya kita lanjutkan jadi ini sebelum dilanjutkan kita lihat dulu slide yang selanjutnya gambar selanjutnya ini perhatikan jadi tampak kalau akut itu sebelah kiri akut setelah menjadi kronis pembuatan tidak bagus menjadi mengkerut sebelah kanan kecil jadi kecil yang sebelah kiri itu akut yang sebelah kanan kronis belunepritis jadi itu itu makroskopisnya tadi tinggalnya mengecil kapsulnya melekat korteknya tipis secara mikroskopis kembali ke slide yang mikroskopis istri baduna parinsip tampak kelompok jaringan parut tubulusnya melebar jadi titilnya atropi pada tubulus berisi bahan albuminus itulah yang menyebabkan bahan ini seperti koloid pada tiroid minyak tidak punya bentuk sehingga dinamakan tiroidisasi inilah tanda patok nomonis nanti boleh bilang ya tanda daripada kronik belunepritis adanya tiroidisasi kronik 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 pelunepritis itu disana permulaan prosesnya investeringan lama-lama berkelanjutan menjadi pelunepritis akut yang berulang akhirnya kronis kita lihat sekarang gambaran mikroskopisnya slide lebih lanjut jadi oke nah ini dia yang merah-merah ini adalah kronik kronisasi kalau dibesarkan dilihat dibesarkan slide yang selanjutnya nah slide selanjutnya ini dia ini seperti gambaran tiroid ya ini cadangan kronik ini hingga tidak mempunyai begini nah ini kalau sediaan dikirim ke bagian PA maka akan dijawab oleh ahli patologi yaitu patolo-patolo SPPA maka ini mengecap kronis pelunepritis kalau di operasi misalnya satu pinyal ada satu pinyal yang lain maka ini pinyalnya dibuang sudah satu jadi ya jadi kita akan perhatikan ini yang disebut dengan tiroidisasi nanti waktunya mereka ada kuliah lagi di halo di baruna iya ya prof ada kuliah lagi habis saya nanti kuliah ke-9 tentang farmakogenetika jam berapa jam nanti jam 12.30 nih prof saya lihat nanti saya pelan-pelan saling ngasih ini jam 12 ya kesenangan ngasih kuliah selamat nanti oke deh selanjutkan aja jangan mencinta gemak nyasing oke glomerulonebritis pengertian klasifikasi penyebabnya patogenesisnya gambaran makhluk perjalanan penyakit ini kita lipati klasifikasi menurut Robin ini kita lipati nah glomerulonebritis melalui dengan etiologi lipati di saya mengerti etiologinya coba lagi nah etiologinya adalah disebabkan oleh beta emolidicus streptococcus bisa disebabkan karena reaksi hypersensitivitas exotoxin dan endotoxin bakteri diter anti streptococcus antibodi terhadap binjal manusia yang dikenal dengan anti-GMN red anti-gibnis serum yang dikenal dengan mahasubi nebritis lanjutkan deh masih banyak ini kuliahnya lagi yuk patogenesisnya ada yang imunologi yaitu imun komplet lipati hypersensitivitas anti-gibnya itu adalah beta streptococcus emolidicus tipe A tubuh bentuk antibodi ini sehingga timbul antigen antibodi kompleks maka terjadilah inflamasi immunologi pada ginal dan ini satu yaitu anti-gib BM dan HEMEN yaitu antigennya pasal membran antibodinya tubuh bentuk antibodi terjadi antigen antibodi kompleks disini reaksi tipe 2 yang tadi reaksi tipe 12 tipe 3 yang tadi adun reaksi tipe 3 sekarang reaksi tipe 2 target organnya keginyal tapi kalau paru-paru kena jadi good pastu sindung oke kita lanjutkan yang ketiga kedepannya adalah non-immunology misalnya parculer trombosis benadrenalis terjadi koagulasi pembukuan parah terutama pada reklampsia dan reklampsia metabolik yaitu penyakit genceng manis dan keturunan tanya dikandek sebanyak soal yang lalu takut saya ini tidak terjadi akut korinflasi post-tip terpokan lumen 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 berikis proses keratangan yang proliferat dipyus artinya menyeluruh pada lumen luta terjadi perubahan pada ginjal ukuran ginjal membesar kapsul tegang bergaris protek diperhemis medula kongestis dan pembunuh darah karisnya masih normal perjalanan penyakit diwasa sembuh 80% tetapi meninggal pada pasuk 5% kalau menjadi kronik 15% kalau anak-anak sembuh total tidak total 1% tapi 92% meninggal pasuk 5% anak-anak bagus dan kronik kemarin mikroskopis lumen lulusnya dini bengkak terbentung menjadi udin dari sesial epidid sering apaskulat infiltrasi PMN dan lulus pertama lulusnya terjadi degenerasi hidropik dikenal dengan degenerasi swelling dan jaringan interstisialnya menjadi udin ringan ini gambarannya ini tolong perhatikan lulusnya banyak mengandung PMN pembeluh darah ada yang melebar sebelah kirinya itu udaranya melebar ini kita lanjutkan kronik glomerulonebritis sering pada umur yang muda dan umur pertengahan dan estetinya itu sering disebabkan menemukan variasi pada glomerulosis mikroskopis pada glomerulonebritis sering terjadi dialinisasi pada glomerulus pada nebritis juga pelonebritis terjadi dialinisasi tetapi pada glomerulus ini pada glomerulus di sini dialinisasinya itu pada glomerulus bulusnya atropi interstisialnya fibrosis dan terjadi infiltrasi dari pada limposid dan plasma yang dikenal dengan limpos termasistik infiltrasen jadi sklerosis pada pembelul darah yang medium dan kecil ini gambarannya belum lulus itu terjadi dialinisasi terjadi pergantian belum lulus dengan dialin dan di sampingnya sembuhan sel-sel radang kita lihat oke kita lanjutkan vascular disorder apa yang maksud vascular disorder tolong didengarkan pelan-pelan karena nanti soal juga diambil dari sini semua jadi vascular disorder yakin mahinin nebulus klerosis akibat daripada hipotensi yang ganas karena tinggi ganas maka menyebabkan ginyal bisa normal bisa besar terjadi strip-strip patah skotek dan medula masih jelas tetapi pembelut darah gruminan kalau ginyal dikirim sedihannya maka glomerulusnya terjadi nekrosis yang vokal artinya beberapa glomerulusnya itu nekrosis mati sedangkan pada glomerulus sebagian mengalami degenerasi yang paling penting sudah perhatikan ada union skin hipotlastik atrius klerosis yaitu tanda yang sangat khas ini merupakan seperti kue bawang yang diiris coba lihat ini ini pembelut darahnya seperti bawang yang diiris ini namanya union skin maka diagnosenya adalah paskulat kecil impotensi malinan neprosklerosis ya ini jadi tolong ini diingat ya adanya union skin ada malinan neprosklerosis potensi malinan ya kita lanjutkan neprotein sindrom neprotein sindrom merupakan kumpulan gejala protein uri hipo albuminemia udib dan hiperlepidia protein uri artinya kencing banyak mengandung protein akibat kencingnya lalu banyak mengandung protein maka dalam tubuhnya menjadi albumin yang menurun dikenal dengan hipoalbuminemia di dalam tubuh terjadi hiperlepidia yaitu lemak yang banyak pada darah neprotein sindrom primer etiologi tidak diketahui penyebab yang sekunder adalah penyakit malaria hepatitis sistemi klubus teritemat khusus SRT neoplasma legumnya dan kencing manis kita lanjutkan kejala klinik udib palpebela udib pandang muka tinggal pelurunya dikenalkan udib anak sarga udib peluru tubuh akibat ada jalan yang banyak begini biasanya di pelurunya terjadi infungsi pelura sering sesat napas sering terjadi gangguan kencing kencing sedikit kadang-kadang tidak kencing dikenal dengan anuria poligopuria kencingnya sedikit anuria tidak kencing terjadi gangguan paspuler trombosis penarenalis dan pertumbuhan orang yang terjadi sangat terganggu terjadi gangguan GI trac kita lanjutkan neopritic sindrom ini berbeda ini yaitu kumpulan daripada gejala hematur kencing berdana hipertensi antakudem protein uri oligo anuri dan asotemia ingat neopritic dengan neoprotic bulan gejalanya berbeda penyebabnya penyebabnya neoprotic akut post 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 men melukum neoprotic 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 yang heredita itu penyebabkan neoprotic sindrom berkejar kejaran sedikit sekali dikasih padam berapa lanjutkan dik akut terenal varia akut terenal varia adalah penurunan fungsi genyal mendadak justru ini saudara dengar nanti akut renal varia halanya oligo anuri disebabkan faktor adrenal sebelum kegenyal adrenal dan pros renal kronik renal sindrom klinis yang dianai dengan penurunan varia yang bersifat menetap tidak progresnya perlahan-lahan jadi kalau ada bila nanti pasien dan ini akut renal hati-hati sudah oke kita lanjutkan bulimia adalah kumpulan daripada disfungsi daripada bermacam-macam organ akibat menuntutnya metabolitopsik bulimia jadi saudara kemeriksa bulimia ini saya singgungi itu saja urupati obstruktif lana tutup tanpa gangguan fungsi organ dukungan nital karena BPH bena infosat di bakter minum mautri batu intensi dan amil dari bagian ini mulai dengan batu saluran kencing batu batu saluran kencing ada batu kinyal ada batu saluran kemih batu belas itu kinyal jenis batu yang paling banyak pada orang itu adalah kalsium batu yang 30% banyak itu adalah kalsium manisium nanatiga fosfat 15% puri esip 10% citin 3% dan lalanya 2% ini jenis-jenis batu nanokreasi matrik dimana mukoprotein urinal sebagai inti terjadi penumpukan kristal itu karena ada faktor infeksi terjadi batu di sana itu predisposinya karena infeksi jadi protein meningkat misalnya menahan keding yang banyak juga penumpukan kristal terjadi lagi kedua supersaturasi kejenuhan daripada substansi pembentukan batu ketiga karena presipitasi terjadi kristalisasi pada orang tersebut dan keempat pilihannya faktor penghamat pembentuk batu orang normal biasanya punya bahan anti pembentuk kristal tetapi kalau ada kelainan faktor penghamat yang tidak punya sering kencing batu terus tapi bukan itu ada faktor ini ada empat faktor ya jangan dibaca yang bagus oke kita lanjutkan nah ini jenis-jenis batu ini banyak batu batunya bermacam-macam saya punya pasien dulu batu batunya bediasa yang bagus digantungkan di kalungnya apa yang saya tanya kok bagus ini kenceng batu saya wah kenceng batunya digantung dibikin bermata di kalungnya itu aduh ya oke jadi tanda juga punya kencing batu asan batunya ya saya pamerkan pada teman-temannya oke kita lanjutkan hidroneprosis hidrokaliskosis merupakan dilatasi pepes dan kalis mekanismenya sumber tan ligasi ini berlebaran akibat tekanan penyambungkan atropi parenzim menjadi fungsi dinyalnya tidak baik ini jadi penyebab ada lumen batu pada lumen kekuan darah pada lumen terjadi kelainan adeninya ada konginital ada indapa dan personal biskrapin jadi utros hamil adanya invasidum dan pembesaran kita lanjutkan atroskopis unilatal bilatal tanda distrupsi palisets minipis palisem tipis permukaan luar lumuletik mikroskopis mikroskopis atropi bulus glumulus ilialinisasi ini gambarannya ini rasanya tak jarang kenal kalian di sini sulit nanti silakan kita lanjutkan ini makroskopis ini makroskopis yang malina ada namanya adeno CDA grawit tumor bilam tumor sarkoma kita lanjutkan grawit tumor yang penting saya akan berikan tentang grawit tumor dan bilam tumor grawit tumor nama lainnya adalah renal cell carcinoma adeno carcinoma merupakan tumor ganas orang dewasa ingat loh ini ini umur 67 tahun grawit tumor itu tumor pada tumor ganas pada orang dewasa dan anak anak saya diingat ini dengan keribu nanti pada anak namanya wilam tumor namanya dan nalc agar grawit tumor adeno sedia insiden meningkat ini pada umur 60-60 tahun ini ingat insiden meningkat pada perokok juga pada penyakit familiar tertentu nah itu makrolinya makrostop mengurusnya besar 3-15 cm pada irisan berwarna buah-bu dan ada darah-darah yang kisti dan adanya perdaraan dan ruminan bisa meluas ke collecting tubulus kalices perpis 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 meruas karena dia ganas sakat tubulus collecting kalices perpis airnya kurita ya gambarannya rewit tumor ini sering impasi penan jantung perpis impasia itu bahaya sekali meninggal sering orangnya nah mikroskopis nya ada gambaran kriar sel kasi noma dan granulat sel kasi noma ini gambarannya yang mikroskopis tumornya besar terhadiri situ ada yang lemak isinya di samping itu sudah pada darah-darah itu gumpal-gumpal ya ini tumornya besar kali ya juga penjolan itu tumornya mikroskopis ada clear cell sel 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 yang jernih jernih intinya bisa ditinggal ini clear cell kasi noma kalau yang nudulet ini tadi ini nudulet jadi clear cell dan nudulet kita lanjutkan lagi sedikit kejala klinis kriwit tumor bisa tidak pening kejala bisa kencing darah bisa juga hanya gross mikros tidak kelihatan ini makasih akhir tinggal sports mar unreal selamat kelihatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makroskopis tumor berukuran beberapa cm, sangat besar, warnanya putih, abu-abu kalau tumornya dilihat. Omogen dalam kapsul ginyal dan tampak area-area yang nekrosis, darah-darah yang mati dan ada darah-darah-darahan. Ini dia tumornya, tumornya besar, kalau diris, sudah itu warna putih, abu-abu, sudah itu akan kemungkinan kapsulnya, di luar itu kapsul namanya kemungkinan. Ini kapsulnya, sudah itu dampak area nekrosis, nekrosis-nekrosis ini dampak darah-darahan. Mikroskopisnya terdiri ada satu, yaitu darah dengan ikat, blastema, dan tiga komponen epidil yang dapat bertuk-tuk-tukulus dan lumelulus, tetapi tidak sempurna, sehingga dilamakan abortif, lumelulus, lumelulus yang kugur. Jadi salah satu komponen bisa dominan, bisa dominan yang jaringan ikat, bisa blastema. Bisa juga yang lumelulus abortif. Kembalannya, ini belas tema yang hitam-hitung, ini jaringan ikat, tapi tidak ada lumelulus abortif. Ini ada belas tema dan jaringan ikat. Kita lanjutkan, ini yang dinamakan lumelulus yang abortif. Ini, yang kukuh, ya, kekukuran, jadi tidak kelihatan abortif, lumelulus yang normal. Jadi kan berasa ditirahkan, lumelulus yang normal. Ya, tadi berasa ditirahkan, lumelulus yang normal, ini yang seperti bunlaran-bunlaran ini, yang abortif, lumelulus. Selanjutkan. Duma PP, serenda bleder. Terjadi kekenasan ginyal, umur 15 tahun, disebabkan kerempatuh ginyal. Dan, bahan-bahan industrial. Jadi, makroskopisnya ada yang fabuleri, tanpa infiltrating, ada yang fabulering dengan infiltrating. Cuma PP, serenalisa bleder ini, jenisnya ada yang transisional celcian, itu paling banyak. Karena bidetnya bidet transisional, bidet beralihan. Ada yang skomus celcian, ada yang adenos, dan undifferentiated. Ya, coba lihat, mikroskopisnya. Tumor bleder ini, semuanya, kalau begitu banyak, yang mengandung jaringan yang, tumor-tumor yang merisi transisional. Hanya kan, deh, mikroskopis. Klinis atau klinis dulu, ya. Sering terjadi hematuri yang sangat dominan di sini. Laki-laki lebih banyak mengidap tumor ini dari wanita. Biasanya umur 57 tahun. Terjadi paparan betanapil amin. Perokok, jadi orang-orang perokok, laki-laki ini, jadi yang suka merokok, hati-hati-hatinya, jangan kena tumor ini. Sistitif skuris dan obat-obatan juga bisa melakukan. Tumor teks ini, penempatannya bisa langsung, bisa liwat pembuluh darah, dan bisa liwat pembuluh limpa, yang dikena, pembuluh darah hematogen. Sebabnya, terjadi ulcerasi dan hematuri banyak infeksi. Nah, ini mikroskopisnya. Ini transisional cell CAA, ya. Transisional cell CAA, coba lihat epitil peralihannya ini, bertumpuk-kumpuk, bukan? Nah, ini yang epitil anu-parantin, yang merah itu pembentukan garantin. Iniskomus, iniskomus, sel karsinoma, epitil skomus, produk terapin. Oke. Terima kasih. Semoga sampai semakan bunga yang merah, bayangan sukses, liwat semester kita nanti. Terima kasih. Om, santi, 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 pom. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, pro. Terima kasih, pro. Tolong belajar, ya. Ya, soalnya kelebaran di sini. Terima kasih, pro. Ya, sama-sama, pro. Bisa persemakan sebuah bunga merah, supaya Anda tulus semuanya, ya. Ya, setengkar, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok, selamat siang. Terima kasih, pro. Terima kasih, dok, pro. Terima kasih, om, santi, 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 om. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok.